Ada yang berperspektif lebih kepada individu dan juga ada yang berbeda yaitu melihat aspek secara lebih luas yaitu aspek masyarakat Revolusi yang sifatnya lebih politis di Perancis dan ini juga yang mempengaruhi para pemikir-pemikir dari sosiologi basis pengetahuan dari para pemikir sosiologi itu sendiri yang dikaitkan dengan konteks masyarakat pada kala itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di sosiologi ataupun kajian sosiologi yaitu ruang lingkup sosiologi sebetulnya apa saja sih yang dipelajari di dalam sosiologi sebagai disiplin ilmu tentu yang pertama adalah bagaimana definisi dari sosiologi itu sendiri secara umum kita mengetahui bersama sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat sosius dan logos sosius adalah teman ataupun secara lebih luasnya adalah masyarakat logos merupakan ilmu nah setelah mempelajari seperti apa definisinya kemudian kita masuk kepada konsep yaitu konsep terkait dengan perbedaan individu dan bagaimana dengan masyarakat dan jika ditarik ke materi berikutnya yang sudah juga dibahas pada kesempatan yang lain yaitu ada yang berperspektif lebih kepada individu dan juga ada yang berbeda yaitu melihat aspek secara lebih luas yaitu aspek masyarakatnya nah yang kedua itu ruang lingkup dari sosiologi yang ketiga dalam hal ini adalah konteks historis dari perkembangan ilmu sosiologi itu sendiri yang dilihat dari revolusi industri di Eropa ataupun apa namanya revolusi yang sifatnya lebih politis di Perancis dan ini juga yang mempengaruhi para pemikir-pemikir dari sosiologi yang itu menjadi pembahasan yang keempat yaitu bagaimana ide-ide dasar basis pengetahuan dari para pemikir sosiologi itu sendiri yang dikaitkan dengan konteks masyarakat pada kala itu nah yang kemudian yang kelima dan beberapa bahasan berikutnya yaitu sosiologi yang dilihat lebih spesifik lagi artinya lebih bisa dibilang ada yang mengatakan lebih kepada praktis yaitu ada kajian sosiologi perkotaan sosiologi pedesaan begitu juga sosiologi hukum sosiologi pendidikan dan lain sebagainya nah ini merupakan sudut pandang dalam melihat ruang lingkup sosiologi saya coba highlight dari mulai definisi sosiologi seperti apa itu sosiologi sebagai disiplin ilmu kemudian membedakan konsep individu dengan masyarakat yang kedua konsep ini menelorkan katakan demikian berbagai perspektif yang fokusnya di individu sering juga disebut sebagai analisis mikro dan juga masyarakat yang lebih luasnya lagi analisis makro ataupun di tengahnya adalah analisis mezo lebih kepada organisasi sosial dan selanjutnya bahasa terkait dengan sejarah yang melatar belakangi perkembangan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang tentu tidak terlepas dari para peletak dasar ilmu itu sendiri ilmu sosiologi itu sendiri dasarnya seperti apa dari para pemikir-pemikir bisa katakan dari komte durham weber max simol yang tunis menjadi peletak dasar dari sosiologi itu sendiri yang mengkerucutnya bisa dibilang juga kepada bahasan tadi kepada individualistik ataupun analisis kepada individu dan ada yang analisis kepada masyarakat nah yang terakhir bagaimana sebetulnya lingkup sosiologi yang lebih praktis ada kajian sosiologi perkotaan kajian sosiologi pedesaan kajian sosiologi hukum kajian sosiologi pendidikan dan lain sebagainya ini merupakan sudut pandang dalam melihat satu sudut pandang dalam melihat ruang lingkup sosiologi nah ini merupakan pembahasan untuk teman-teman cermati lebih dalam lagi bagaimana konteks sosiologi hari ini mungkin bisa ditarik dan bisa didiskusikan bersama-sama dan bisa juga memulainya dengan memantik ataupun memberikan respons di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati